Beranjak ke sorotan lainnya, TNI Angkatan Udara bersama petugas gabungan kembali menyisir lokasi jatuhnya pesawat Super Tukano di Pasuruan Jawa Timur pada Sabtu pagi. Pengerahan tim difokuskan untuk menyiapkan pemindahan badan pesawat. Penyisiran lokasi jatuhnya pesawat Super Tukano dilakukan sejak pagi dengan memanfaatkan kondisi cuaca yang masih cerah. Sebab ketika mendekati sore hari, kawasan lereng Bromo cenderung diselimuti Kabutebal. Dalam penyisiran lokasi, tim investigasi TNI Angkatan Udara dibantu tim gabungan dari TNI Angkatan Darat, kepolisian, dan relawan dari masyarakat. Penyisiran kali ini turut difokuskan untuk evakuasi badan pesawat Super Tukano yang jatuh. Namun proses ini mengalami kendala. Tim pencarian menilai proses pemindahan bangkai pesawat tidak akan mudah mengingat moncong pesawat tertanam ke tebing yang terjal. Bersionilnya kalau dihitung ya kurang lebih seratusan lah. Gabungan itu ya? Gabungan AU Angkatan Darat, kepolisian, kemudian dari relawan TNBTS, yang jelas semuanya berjibaku. Terima kasih telah menonton!